Gubernur Kalimantan Selatan Kalsel, Sabirin Luar, telah ditetapkan sebagai salah satu dari tujuh tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan penerimaan swap atau gratifikasi. Terkait penetapan tersangka itu, Sabirin pun melawan KPK dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksal. Dalam konserensi perif yang digelar pada selasa 8 Oktober lalu, Sabirin Luar terlihat tak ikut ditahan oleh KPK. KPK baru menahan enam orang tersangka dalam kasus itu. Wakil Ketua KPK Nurul Goffron menyebut bahwa pemeriksaan Sabirin akan dilakukan menunggu hasil praperadilan tersebut. Sidang Perdana Praperadilan itu digelar pada 28 Oktober tahun 2024. Adapun Sabirin ditetapkan sebagai tersangka usai KPK melakukan operasi tangkap tangan ATT pada 6 Oktober tahun 2024 lalu. Kasus itu diduga terkait pengaturan proyek di Dinas PPR yang berasal dari dana api di Depemprov Kalimantan Selatan Tahun Anggaran tahun 2024. Ia diduga terlibat dengan menerima V sebesar 5 persen dalam pengaturan proyek di Kalsa. Lembaga anti rasuah menemukan bukti uang hingga 12 miliar rupiah yang diduga untuk Sabirin Nur DKK. Politikus Golkar itu kemudian mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangkanya. Berdasarkan penelusuran, gugatan itu tergister dengan nomor 105 Pir, Pra 2024 PNJKT, SL tertanggal 10 Oktober tahun 2024. Dalam gugatan itu, Sabirin sebagai pihak pemohon, sedangkan pihak termohon adalah KPK. Sidang perdana dijadwalkan bakal digelar pada Senin 28 Oktober mendatang.